hai bunda hai semuanya selamat datang kembali di channel dapur mini adan air family apa kabar nih semua teman-teman pagi ini semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya setiap hari terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini yang setia di channel aku aku ucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf ya teman-teman bila akhir-akhir ini aku lambat banget dalam ngebalas komen-komen kalian karena memang rutinitas aku udah mulai padat aku harus pintar-pintar ngebagi waktu juga tapi jangan takut dan jangan kecil hati juga ya karena walaupun telat aku pasti akan ngebalas komen teman-teman semua dan akan mampir di channelnya teman-teman semua untuk memberi dukungan juga karena memangnya aku sadar untuk hidup di dunia per-youtubean kayak gini tuh kita nggak bisa sendiri ya kita butuh teman juga untuk saling support oke dan ini aku mulai rutinitas pagi aku ya teman-teman di kantor pribadiku ini tadi aku sudah nyuci beras sudah aku masukkan ke rice cooker juga sekarang nih aku lanjut mau masak sayur bening kangkung gitu jadi kemarin kan waktu food prep itu aku nggak beli kangkung terus dari mana aku dapat kangkung ini ini kangkung dari kolam di samping rumah aku ya jadi tanaman pak suami gitu yang dibuat hidroponik gitu ya teman-teman Alhamdulillah ini dapat segini hasilnya dan untuk satu cup kayak gitu aku bagi tiga kali masak karena kalau kita tumis itu hasilnya akan sedikit banget dan suamiku nggak terlalu suka ya jadi dia sukanya tuh yang berkuah-kuah makanya kalau dibuat bening kayak gini seger apalagi kan kangkungnya kangkung yang baru dipetik gitu kan jadi cuman di apa ya dimasak bening aja oke buat teman-teman yang baru gabung nih jangan lupa like komen dan subscribe nya aku juga butuh saran dan kritik dari teman-teman semua supaya channel aku ini atau video-video aku ini makin bagus lagi kedepannya kira-kira apa ya yang masih kurang dari penampilan video aku tolong masukkannya juga ya dan disini lanjut aku motong-motong tahu juga nih teman-teman ini tahunya mau aku goreng jadi aku tuh kalau nyimpen tahu kadang biasa bisa sampai dua mingguan gitu teman-teman karena sering aku ganti airnya juga setiap dua hari sekali ya jadi awet gitu tahunnya setelah masakannya selesai lanjutnya aku mau beres-beres dulu aku nggak sempat beresin ini waktu malam ya karena ini tuh lagi dikerjain sama pak suami nyuci foto gitu anak-anak yang mau masuk SD gitu ya jadi foto-foto perpisahannya itu dicuci dan memang berantakan juga nih karena nggak ada ruang kerja khusus di rumah aku ini jadi ya kita manfaatkan ruang tamu ini sebagai tempat untuk bekerja setelah selesai di ruang tamu dan sampai ke belakang sinilah aku aku belum punya vakum gitu ya jadi untuk membersihkan debu-debu dari kasur seperti ini tuh aku pakai sapu lidi aja teman-teman untuk ngebeli vakum gitu aku pengen juga sih insya Allah nanti ya kalau pakai vakum kan bisa bersih banget ya kalau cuman disapu-sapu kayak gini tuh nggak bersih-bersih amat dikadang juga kalau cuacanya lagi bagus dijemur dan setelah bersih-bersih dan semuanya selesai rumahnya rapi aku lanjut dengan tugas aku ya sebagai seorang guru juga yang harus menyelesaikan tanggung jawabnya ini aku mau nge print dulu sertifikat atau surat tanda serta belajar anak-anak TK ya karena udah harus dibagikan juga kan mereka udah mau masuk SD gitu nah ini dia alasannya teman-teman kenapa tuh akhir-akhir ini aku lambat banget ngebalas komentar dari teman-teman semua kadang tuh sampai ada yang 13 jam yang lalu atau 10 jam yang lalu dan aku tuh selalu diingetin sama pak suami kalau belum ngebalas komen-komen dari teman-teman semua karena jujur kami sadar banget gitu ya kami nggak akan bisa sampai seperti ini channelnya gitu ada yang nonton ataupun banyak yang subscribe juga kalau nggak ada bantuan atau kerelaan dari teman-teman semua jadi mau sesibuk apapun juga tetap akan kami usahakan untuk ngebalas komen dari teman-teman semua ya so jangan pernah khawatir ya kalau teman-teman udah subscribe kemudian udah komen dan belum ada balasan dari aku juga pasti akan aku balas walaupun di jam-jam yang berikutnya yang mungkin teman-teman udah pada lupa kalau pernah komen di channel aku ya nih aku udah bing sambil ditemenin si kecil ya nah ini bentuk dari sertifikatnya teman-teman adakah disini yang jadi guru pau juga kalau ada komen ya ini pagi ini aku kerja belum selesai sih teman-teman tapi sekecilnya tuh udah bangun jadi lanjut aku mandikan dulu tadi lalu aku ganti pakaiannya jadi seperti ini teman-teman menjadi ibu rumah tangga dengan segala rutinitas itu kita memang membutuhkan tenaga yang fit ya dan juga support dari semuanya ini si baby aku baru bangun nih teman-teman udah mandi nah selesai semuanya anak bersih rumah bersih makanan siap dan tugas pun selesai oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum kayak kayak